Terima kasih. Jalan tersebut juga digunakan warga untuk mengangkut hasil pertanian mereka. Kalau hasil perkebunannya apa di sini, Bu? Kekam sayur. Sayur, Bu. Iya, sawit ada juga di situ. Berakhirnya program TMMD reguler ke-120 Kodim 1015 Sampit, ditutup dengan upacara yang dipimpin Komandan Korem 102 Panju Panjung, Brigadir Jenderal Iwan Rosandrianto. Jalur transportasi ekonomi untuk mengangkut hasil bumi menjadi lebih lancar. Inilah yang berkali-kali disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Kasat, melalui Pak Pandam bahwa keberadaan TNI harus menjadi solusi di permasalahan di masyarakat. Kami berharap kepada masyarakat, manfaatkan yang sudah kami bangun dengan sebaik-baiknya, kemudian pelihara sarana yang ada, sehingga ini kualitasnya akan cukup panjang dan bisa berkelanjutan. Dantre menegaskan TMMD dilaksanakan sebagai Dharma Bakti TNI dalam mewujudkan percepatan pembangunan daerah. Beberapa kegiatan fisik yang dilakukan, antara lain pembangunan parit dan jembatan, pembuatan sumur bor, bedah rumah, serta perbaikan bangunan sekolah. Hasil pekerjaan diserahkan kepada pemerintah daerah setempat. Dari Kota Waringin Timur, Ririn Binti dan Mas Hud Badarudin melaporkan.